Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Perkenalkan, gue Alvi Setiafi dari Fahutan 57 Yang akan memandu jalannya podcast Lokatara 2023 Nah, gue disini tidak sendirian Gue bersama dengan kedua orang yang akan menahkodai BM Fahutan 2023 Dan untuk kedua orang ini dari Kang Baim Dia merupakan ketua BM Fahutan 2023 Dan disampingnya ada Nur Alif sebagai Wakil Ketua BM Fahutan 2023 Gimana kepada Baim untuk kabarnya pada pagi hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah Sehat juga hari ini sedang beberapa kegiatan lah dijalankan Kepada Alif? Ya Alhamdulillah ya, baik untuk keadaannya juga sekarang Ada beberapa kegiatan yang dijalankan juga Dan beberapa tugas-tugas yang memang harus diselesaikan Semoga kabarnya terus-terus baik-baik terus ya Nah, pada kesempatan pagi hari ini Sebenarnya ini merupakan agenda podcast Yang dimana kita akan mengulik tuntas terkait dengan BM Fahutan 2023 Yang diberikan wadah oleh teman-teman Rismet Brand BM Fahutan Dan dikemas menjadi sebuah podcast yang menarik dan cukup mengesankan Dan buat penyampaiannya sebenarnya disini Gue gak pengen terlalu formal ya Soalnya kan kita ngobrol-ngobrol santai aja Buat mencarkan suasana Gue sebenarnya pengen tahu kepada Baim dan kepada Alif Sebenarnya buat secara penjelasan dan Apa ya, pengenalan dari kabinet teman-teman ini Apa aja sih tentang strukturalnya Terus tentang isi di dalamnya Terus mungkin bisa diceritakan sedikit nih Terkait dengan kepengurusan BM yang dibawakan pada tahun sekarang Seperti itu mungkin kepada Baim Ya, Kang Alfi Beberapa hari kemarin ya Beberapa waktu kemarin Sebelum menjadi ketua BM dan wakil ketua BM Mungkin banyak orang-orang yang bertanya Kenapa sih mau menjadi ketua Yang salah satunya adalah Saya selalu berpikir bahwa Kok orang-orang mengikuti sebuah kegiatan Pasti ada sebuah hal Cita-cita, impian yang ingin disampaikan Aku ingin mendapatkan A, B, C, D Nah tapi Semakin dewasa, semakin kesini Saya berpikir bahwa Bukan lagi apa yang kita dapatkan Tapi Apa sih yang kita bisa berikan Kebermanfaatan, kebaikan Apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain Kebayang gak sih Ketika kita melakukan sebuah kegiatan Atau Ya sekedar tanda tangan misalkan Kita bisa memudahkan kegiatan orang lain Kita bisa memudahkan perizinan tempat Dan lain-lain Nah hal itu Yang menjadi semangat untuk Bisa menjalani Kegiatan-kegiatan keorganisasian Salah satunya adalah di BM Nah BM Fawatan 2023 Saat ini adalah Dengan nama Kabinet Lokatara Dimana kita punya cita-cita yang sangat besar Dimulai dari visi dulu Visi kita adalah Menghadirkan BM Fawatan ini yang bermakna Jadi tekniknya adalah bermakna Dengan semangat kebersamaan dan kebermanfaatan Jadi Kita mulai dari Lokatara Lokatara kan Secara bahasa itu adalah tempat Dan Tara adalah luar biasa Nah kita ingin Menghadirkan si BM Fawatan ini Baik bagi pengurus Ataupun dunia luar Itu adalah tempat yang luar biasa Ibaratnya kalau semisal Luar biasa kan Kita datang ke suatu tempat Wah luar biasa nih Ada rasa yang Merasa senang Yang merasa menakjubkan Atau semisal ada Makanan Wah ini makanan yang luar biasa nih Jadi Menjadikan sebuah cita-cita bahwa Ya BM ini adalah tempat yang luar biasa Bagi semua orang Begitu Oke Itu menambahkan yang mengenai Lokatara sendiri Sudah dimention juga tadi Terkait dengan kebermaknaan Nah itu pun menjadi alasan kami Untuk Menjadi Mungkin menjadi Wakitwa dan Lokatara Untuk memberikan kebermanfaatan itu Kepada teman-teman yang lain Nah Si BM Fawatan itu Kami plot sebagai media Ya Entah itu bagi pengurus Entah itu bagi KM Fawatan Untuk Mengeksplore diri mereka Untuk Ngeboosting skill mereka Terkait dengan berbagai hal Entah itu di pelayanannya Entah itu di pergerakannya Dan lain sebagainya Seperti itu Dan Lokatara itu sendiri Menurut kami Sangat relevan ya Untuk diambil Sebagai nama kabinet Kenapa? Karena tadi Kebermanfaatannya gitu Yang kami cita-citakan Bahwa Dengan adanya tadi Tempat yang luar biasa Orang-orang interest Dengan tempat yang luar biasa ini Menjadikan semangat lebih gitu Untuk bisa memberikan Dan menebarkan kebermanfaatan Bagi teman-teman yang lain Itu saja Jadi seperti itu teman-teman Gue disini kayak Makin interest nih Buat lebih lanjut Dan lebih pengen tahu Terkait dengan BEM Fawatan yang sekarang Sebenarnya dia tertarik ya Terkait penyampaian Bahwasannya Berarti kayak Tempat itu Bukan sebuah Tempat Tapi sebuah rasa Yang bisa dirasakan Berengbaran gitu Oke keren-keren Terus tadi sempat tertarik juga ya Kenapa sih Teman-teman Ketua BEM Dan Wakil Ketua BEM Ini bisa memilih Nama kabinetnya Berupa Lokatara gitu Kenapa enggak Nama lain yang sekiranya Terpikirkan gitu Atau memang ada sebuah Filosofi disitu Ada sebuah harapan disitu Atau memang Ya ini Ada makna lain Seperti itu Ya Kang Alfi Dan lain sebagainya Nah saat itu Kami berdiskusi Bagaimana Melihat kondisi saat ini Sebetulnya tidak harus Mengacu pada nama rimbawan Atau nama hutan Begitu ya Dimana Kami memilih Diksi-diksi yang singkat Namun Memiliki arti yang Bermakna banyak Begitu ya Ya salah satunya adalah Tadi tempat luar biasa Lokat dan tara Kalau misalnya Dilihat dari kata kan Simple Lokatara Enggak dua kata Atau misalnya Banyak Banyak yang memang Mungkin banyak arti Dan juga Sebutannya juga panjang Sehingga kita memilih Lokatara Dimana Tempat luar biasa ini Banyak artinya Tadi Misalkan bisa tempat Bisa rasa Kekeluargaan Kebersamaan Dimana Baik secara general Tempat Rapat kah misalkan Atau tempat kegiatan Dan sebagainya Orang-orang di dalamnya Akan melasakan Luar biasa Dan tadi Menakjubkan Baik secara program Baik secara Internal Dan lain sebagainya Gitu Ini dari Alif Oke ya Karena kan tadi juga Seperti singgung Yang mengenai Beberapa Tahun kebelakangan itu Nama-namanya identik Tapi sekarang Lebih ke general Kenapa Karena kan Kita Tadi ya Saya setuju banget Tentang Tempat itu Bukan hanya sekedar tempat Tapi Sebagai rasa Yang kita inginkan Gitu Nah dari Rasa itu tuh Kami tuh yang inginkan tuh Mengenai kebermaknaan juga Gitu Rasa kebermaknaan mereka Mereka tuh bisa Mengimprimulasikan Bisa merasakan Dan juga bisa Apa ya Membuat definisi Bermakna Menurut mereka masing-masing Dan juga Itu pun Tidak dibatasi Makna dan Harapan dari temen-temen Ada gitu Ada gitu Dalam sebuah Nama kabinet Dan menurut gue Juga itu sangat Keren gitu Entah dari Penyampaian Atau bahkan Bentuk dari Si formula yang Temen-temen kemas ini Menurut gue kayak Wih ini Berani beda Tetapi Pemaknaannya tuh Tetap Dapet gitu Disitunya Dan mungkin Dari gue Pengen Nanya lagi sih Dari Berdasarkan nama kabinet Terus tadi Dari pengenalan Secara general Bermfautennya Seperti apa Nah Ada gak Impian Atau harapan Yang Temen-temen Usung nih Di kepengurusan Pada Tahun sekarang gitu Entah dari Jangka panjangnya Atau dari Jangka pendeknya Seperti itu Ya Kang Lavi Kalau misalkan Dilihat dari kata BEM kan Badan eksekutif Mahasiswa gitu Dimana Kami Bercita-cita Menjadikan jiwa-jiwa Kritis Di kepengurusan kami Dalam artian Mereka Bebas Beraktivitas Bebas Berkreasi Berkreativitas Begitu ya Kami tidak membatasi Baik secara Biro Ataupun Departemen yang ada Baik secara Tadi pengabrian Pergerakan Dan lain sebagainya Kami Memperbolehkan Kepada pengurus Secara Pimpinan Ataupun Secara staff Melakukan Apa saja Asalkan Memang tidak Menyalah Gunakan Dari BEM ini Begitu Mungkin dari Alip Apa beda Apa mau nambahin Mungkin sama ya Kurang lebih ya Menciptakan Untuk teman-teman yang lain itu Supaya memang Bisa berkembang lebih Bisa berkembang lebih Bisa kami dari BEM Fautan ini Mewadahi Aspirasi Mewadahi Bakat-bakat dari teman-teman KEM Fautan itu sendiri Terus juga Ya mungkin itu Gak apa-apa Kurang lebih sama Penyampaian Impian teman-teman Terus impian harapan Terus impian harapan Teman-teman Yang menurut teman-teman ini Berupa sebuah tantangan Ada gak sih kan Soalnya Gue sempat baca-baca nih Terkait dengan Ada beberapa Organisasi yang Menurun Dari segi Interes mahasiswanya Atau bahkan dari Point of interestnya tersebut Tidak ada peningkatan Nah gitu mungkin Ada tantangan gak Menurut Baim Dan menurut Alip Terkait dengan Kepungusan Pada tahun sekarang Ya Kalau tantangan Tentu pasti banyak ya Dimana Sekarang juga sedang Banyak kegiatan-kegiatan Yang bisa Teman-teman Cari di tempat lain Begitu Luas banget Dan mungkin Kebermanfaatan Atau misalkan Benefit yang Memang terasa oleh mereka Ya banyak di tempat lain Gitu ya Tapi Kami mencoba Untuk melihat Kondisi bagaimana Kita melihat Pendekatannya Bagi partisipan Gitu ya Dimana Melihat sesuatu kondisi itu Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Mahasiswa Ataupun sifitas akademik Gitu ya Yang terjadi mungkin Di beberapa Kegiatan-kegiatan Terusus di BEM Itu Seolah menjadi Kegiatan turun-temurun Atau misal Kegiatan-kegiatan Yang berdasarkan Keinginan dari pengurus Begitu ya Nah kami Untuk mencoba Menjawab tantangan ini Kami Mencoba untuk Bendekatan Bayi partisipan Dimana kami coba Survey Gitu ya Sebetulnya Apa sih yang dibutuhkan Mahasiswa Gitu ya Jadi Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan itu Memang Atas dasar Kebutuhan Atas dasar Kebutuhan Mahasiswa Sehingga Ya kami menjalankan program Juga keinginan mereka Mereka juga akan Ikut serta dengan bahagia Misalkan ikut serta dengan bangga Tidak Hanya keinginan Dari pengurus saja Gitu Sehingga ada Hal yang Kita capai Gitu Baik dari segi pengurusnya Ataupun peserta Secara keempat Hutan Gitu Nah disisi lain juga Tantangan ini ya Bisa juga sebagai Hal yang Coba kami Jawab Gitu Dengan tadi Kegiatan-kegiatan yang Berdasarkan kebutuhan Kegiatan-kegiatan yang memang Aspirasi Mahasiswa Dan lain sebagainya Menarik sekali ya Jadi Berdasarkan Apa ya Keterbutuhan Dan keresahan Dari para pengurusnya Pada saat ini Dan mungkin dari Alip Apakah Untuk menambahkan ya Mungkin Untuk tantangan-tantangan Kedepannya juga Mungkin banyak Dialami juga Oleh organisasi-organisasi Akhir gitu Mengenai tentang Konsistensinya gitu Terhadap Berbagai hal Terhadap Apa ya Jalur Ataupun Terhadap Idealisme-idealisme mereka Seperti itu Nah tantangan-tantangan Seperti itu cukup berat juga Karena memang Kita tidak tahu kan Kedepannya dinamika Apa yang akan terjadi Mungkin gitu sih Tadi cukup Menarik Penyampaiannya Maksud gue Dari tadi kan Dari apa yang kita tahu Bahwasannya memang Kita Di dalam BEM itu Enggak cuman Menjalankan sebuah Broker gitu Jadi lebih Kebermanfaatannya Terus kepada rasa Ataupun tempat Yang diberikan Oleh teman-teman Terus Sebenarnya Dari tadi Yang telah disampaikan Dari tantangan Atau bahkan Dari beberapa Point of view Baim dan Alip Apakah ada Sekiranya solusi nih Atau bahkan Sebuah planning Kedepannya Terkait dengan Kepengurusan BEM Fautan Pada tahun ini Soalnya kan Ini masih ada Di pertengahan Kepengurusan Mungkin Apakah ada Planning atau solusi Terkait dengan Tantangan tersebut Oke Kang Alfi Salah satu Tantangan selain tadi Apa yang saya sampaikan Salah satunya adalah Dari segi akademik Kurikulum yang ada Saat ini Terus dari kami Angkatan 57 Itu kurikulum baru K2020 Dimana Ada beberapa Kegiatan-kegiatan Yang ingin coba Disampaikan Oleh beberapa Departemen yang ada Ataupun fakultas yang ada Salah satunya adalah Praktik 8 Sehingga Bisa jadi Ketika Kepengurusan berjalan nanti Angkatan 57 Nantinya Atau 58 Itu Tidak ada di IPB Tidak ada di kampus Karena mereka harus Melaksanakan praktik 8 Sehingga Ini juga menjadi Salah satu tantangan besar kami Bagaimana Managerial organisasi Managerial waktu Dan managerial Orang tentunya Salah satunya adalah Nanti Coba kami Planningnya Terkait dengan timeline Yang bagus Seperti apa Atau misalkan Nanti ada Pendanggung jauh sementara Dan lain-lain Nah Tadi untuk menjawab tantangan Bagaimana Solusi Planning dan lain sebagainya Kita harus Sinergi tentunya Mas Alfi Sinergi disini Bukan hanya Sekedar dari pengurus Tapi memang Segala bidang Stakeholder Dan lain sebagainya Baik dari segi Keormawaan Lembaga kemahasiswaan Ataupun Dari dosen-dosen Nah salah satunya tadi Kita pendekatannya By kebutuhan Apa sih yang Sebetulnya dibutuhkan Misalkan oleh dosen-dosen Oleh fakultas Ataupun misalkan Oleh mahasiswa secara general Nah sehingga Kami juga melaksanakan Kegiatan-kegiatan Atau program Ya selaras Selaras dengan apa yang dibutuhkan Sehingga Tadi bisa menjawab Tentangan-tentangan yang ada Pun mereka Juga bisa Dengan senang hati Mengikuti kegiatan Yang kami lakukan Menarik sekali Penyampaiannya Yang kurang lebih sama ya Kayak yang dibicarakan tadi Karena kan tadi Udah dibahas juga Di awal bahwa Tujuan utamanya itu Membuat teman-teman Lebih kritis Lebih paham Dengan keadaan Otomatis ketika Tahu terhadap hal itu Kita pun bisa adaptif Terhadap berbagai hal Dan juga Satu hal lagi Mengenai solusi Yang telah dijalankan Dan juga memang Solusi ke depannya Itu lebih ke arah Tadi Interes Teman-teman pengurus itu Terhadap Rasa memilikinya Di organisasinya Nah kita mencoba Untuk membuat Ruang-ruang kenyamanan Di sana Kita buat internalisasi yang baik Keadaan yang baik Komunikasi-komunikasi yang baik Supaya memang Tadi rasa memilikinya dapat Dan juga rasa kepemilikan Rasa kepemilikan yang dapat Dan juga rasa tanggung jawab Terhadap BEM itu Menjadi Apa ya Tanggungan dia Dan juga menjadi Apa ya Ya gitu lah Internalisasi yang baik gitu Sehingga memang Kedepannya konsistensi Terus juga tadi Proker-proker Keadaan evaluasi Dan adaptif-adaptif tadi Bisa terselesaikan Dan masalah-masalah Kedepannya pun Bisa diminimalisir gitu Keren, keren, keren Berarti gue nanggapin disini tuh Kalau Secara dari Gue jabarin Berarti dari Mbak Imledi secara Eksternalnya Maksudnya bersinergi Bersama dengan Ormawalain Atau bahkan bersinergi Di antara Biro Departemen Yang ada di dalam BEM Fautan Terus kalau Alip Berarti Penyampaian Oh internalnya Berarti penyampaian secara internal Itu harus kuat nih Sebelum Berkembang ke depannya Betul Keren sekali ya Tadi Insight dan input Yang telah Disampaikan dari Teman-teman Tadi kan kita udah Membahas nih Terkait dengan Beberapa Dasar Ataupun beberapa Bagian dari Lokatara Gue pengen tau nih Sebenernya Di Lokatara Ataupun di BEM Fautan 2023 ini Beberapa program kerja Apa aja Yang udah dilaksanakan Oleh teman-teman Biro Departemen Atau bahkan Secara dari Mega Broker Yang pernah dilaksanakan Oke Kang Alfi Kalau misalkan Dilihat dari program kerja Kita ada Ya Mega Broker Program-program Yang memang besar Tentunya Melibatkan banyak orang Dan sebagainya Ada juga yang memang Program-program Yang secara internal Ya salah satunya adalah Kita Kemarin Melaksanakan Program Forester Cup Kegiatan Seni dan olahraganya Mahasiswa Dan Civitas Akademika Fakultas Kota Tanan dan Lingkungan Dimana Alhamdulillahnya Forecup ini Kita Mendapatkan Jadwal duluan Jadi Awal Ya awal Bulan Eh awal tahun Kita melaksanakan Program Karena Setelah ini Fakultas-fakultas lain Di IPB itu Melaksanakan program Yang sama Tapi Ya mereka pasti Terhalang dengan venue Jadwal dan sebagainya Jadi salah satu Mega Broker yang Sudah berjalan Di kabinet kami Adalah tadi Salah satunya adalah Forester Cup Yang kegiatannya Melibatkan Sivitas Akademika Banyak Mungkin apa Ada lagi ya Dari Alip Tadi sempat dibahas juga Mengenai Bidang Ataupun Hal-hal Karena kan kita fokus pada Tadi ya Kayak pergerakan Terus juga pengembangan Pengabdian Dan Juga Pelayanan Pelayanan Alhamdulillah Keempat hal itu Sudah tercapai juga Untuk Yang telah dilaksanakan Seperti Di Pelayanan pun Kemarin dari Adkesma Sudah mengelaksanakan Bapak-bapak kegiatan Entah itu Bagi sarap Gratis Bagi buka gratis Bantuan UKT Dan sebagainya Di pengembangan Tadi juga sudah disebutkan Bahwa Setelah dilaksanakan Kegiatan Bagaimana Proker-proker Di bagian Pengabdian Juga Alhamdulillah Sekarang Dari SLH Bilfautan itu Sedang running WPK Ormawa juga Dan Alhamdulillah Kemarin Sudah pada Tahap Presentasi Untuk Pendanaan Seperti itu Dan juga Untuk Ada juga Kegiatan Seperti Kajian-kajian Yang telah dilaksanakan Diskusi-diskusi Mengenai Isu dan masalah-masalah Yang ada di Kehutanan ini Mungkin itu sih Untuk kegiatan Yang telah dilaksanakan Mungkin bisa Beri aplaus Di dahulu ya Buat Teman-teman Yang sudah Menjalankan Program kerja Atau bahkan Megaproker Yang telah Dilalui Secara bersama-sama Dan gue pengen Tahu nih Buat ke depannya Masih ada Program kerja Atau Megaproker Apa yang Akan dirancang Dan disusun oleh Teman-teman Lokatara Atau BEMFautan 2023 Ya Tapi kalau misalkan Dilihat dari Megaproker BEMFautan itu Fokus kepada 5 5 Megaproker Yang ada Nah Untuk sekarang Kemarin Forester Kami sudah Berjalan Kami saat ini Sedang menyiapkan Kegiatan Masa pengenalan Fakultas Dimana Ini menjadi gerbang awal Mahasiswa Yang baru masuk Fakultas Tentunya Sebagai Kaderisasi Regenerasi Kegiatan 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 Yang ada Nantinya Atau Dari Sumber Daya Manusianya Selain itu Kami juga Sedang Mempersiapkan Semarak Kehutanan Ini adalah Kegiatan Secara Nasional Yang fokus Kepada Bidang Kampanye Yang dikemas Dengan Seni Begitu Nanti ada Kegiatan Lomba-lomba Ada seminar Juga Dan sebagainya Nah Tahun ini Rencananya Ada kegiatan Kegiatan Di Semarak Ini Yang mendatangkan Langsung Peserta Ke IPB Yang harapannya Semoga bisa berjalan Dengan lancar Dengan Kegiatan Yang tadi Dikemas Misalkan Dari Kehutanan UGM Kehutanan Unmul Dan lain sebagainya Mereka datang Ke IPB Nah Selanjutnya Juga ada Kegiatan Rimba Desa Atau Rimba Wan Desa Rimba Wan Desa Ini adalah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang dikemas Dengan Tiga bidang Lingkungan Kesehat Lingkungan Pendidikan Dan Lingkungan Salah satunya Adalah Rimba Desa Yang dikemas Dengan Tiga bidang Lingkungan Pendidikan Dan juga Sosial Harapannya Tahun ini Bisa Berbedanya Adalah Dengan Kegiatan Kegiatan Yang berbeda Kalau kemarin Lebih kepada Potensial Wisatanya Nah Yang berbeda Dari tahun ini Adalah Kita coba Fokus Kepada Bidang Tanaman Obat Dan Tanaman Obat Dan Di Desa Yang nantinya Akan Dilasarkan Kegiatan Pengabdian Di sana Yang selanjutnya Adalah Fahnaik Fahutan Awarding Awarding Penghargaan Apresiasi Bagi Mahasiswa Yang memang Berprestasi Mahasiswa Yang pernah Menjalankan Kegiatan Perlombaan Bukan hanya Mahasiswa Nanti ada Departemen Ataupun Dosen Jadi Ada Lebih kurang Tiga Kegiatan Megaprogram Yang akan Kita Jalankan Salah Satunya Tadi Di bidang Pengabdian Ada Pergerakannya Ada Pengembangannya Ada Dan lain Sebagainya Oke Kang Mungkin izin menambahkan Terkait Kegiatan Program-program Yang akan Kita laksanakan Ada juga Program-program Yang tidak hanya Dilaksanakan oleh Internal Bemfo Tentu sendiri Tetapi Ada Yang Diasanya Secara kolaborasi Yang kita tahu Kolaborasi Ini menjadi Penting Untuk Saat ini Rencananya Kita akan Mengadakan Kegiatan Berkolaborasi Dengan Berbagai Fakultas Lain Di luar Fakultan Salah satunya Dengan Fakultas Pertanian Dan juga FMIPA Kami akan Mengadakan Kegiatan Klinik AG Klinik AG Ini merupakan Sebuah Event Yang Outputnya Berkampanye Terhadap Kesehatan Dan juga Nantipun Dalam Konsepannya Ada Kegiatan Seperti Donor Darah Dan lain Sebagainya Itu sih Kang Keren Dan Gue pengen Nanya lagi ya Ke teman-teman Sebenarnya Ada gak sih Kayak Program kerja Atau bahkan Sebuah Megaproker Atau Konsepan Rancangan Dari teman-teman Ini yang Diusung Secara baru Di kabinet Lokatara Dari Baim Bagaimana Kalau misalkan Dilihat dari Megaproker Memang Tidak jauh beda Ya Dari tahun kemarin Hanya saja Ada peningkatan Dari segi Kegiatannya Dari tadi Saya sampaikan Terkait dengan Rimba Des Rimba Des Yang dulu Membahas terkait Dengan potensi Sekarang kita Membedakan Dari segi Output yang Ingin dicapai Karena Ketiga tahun Kami mengabdi Di desa Purwabakti Itu ada Beberapa Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Misalkan Satu tahun kemarin Apa Satu tahun Selanjutnya Apa Dan tahun ini Adalah Rencananya Kami akan Membuat Sebuah Kegiatan Berdasarkan Konservasi Tumbuhan obat Begitu Juga Nantinya Kita akan Mengedepankan UMKM Yang ada Di desa tersebut Selanjutnya Dari segi Kegiatan-kegiatan Forkab Misalkan Alhamdulillah Kami bisa Secara Langsung Melaksanakan Kegiatan Dalam jangka Waktu Satu bulan Jadi Kalau Dilihat Dari Megaproker Memang Tidak jauh Beda Hanya saja Ada Beberapa Materi-materi Atau Kegiatan-kegiatan Yang Berbeda Juga dari Segi Nanti mungkin Masa pengenalan Fakultas Ada beberapa Konten-konten Yang disesuaikan Dengan kondisi Saat ini Tentu saja Kita harus Transformatif Transformasi Perubahan-perubahan Yang ada Karena Kita adalah Angkatan-angkatan Yang baru Merasakan Baru merasakan Lagi Kegiatan Pas COVID-19 Jadi Memang harus Menyesuaikan Kegiatan-kegiatan Yang ada Cukup Dari Ali Cukup Karena sama Outputnya Kurang lebih Kayak gitu Lebih ke arah Pengembangan-pengembangan Proker-proker Yang memang Megaproker Yang memang Sebelumnya Sudah ada Tapi emang Kita lebih Evaluatif Dan juga adaptif Terhadap Keadaan sekarang Gitu sih Enak sekali Penyampaian Dan pembahasannya Dan yang Gue garis bawahi Dari tadi Sebenarnya Terkait dengan Harapan dan Impian teman-teman Ini sejalan Dengan Sistematika Kepungurusan Di dalam BM Fautan Kabinet Lokatara Soalnya Teman-teman tadi kan Lebih memberikan Wadah dan ruang Kepada pengurus Saat ini Untuk lebih berkembang Dan lebih didorong Dan Dalam Sistem Bekerjanya pun Teman-teman Lebih memberikan Entah itu berkolaborasi Atau bahkan Pengen mengembangkan Secara baik personal Dari teman-teman Kepungurusan Pada Tahun sekarang Dan mungkin Dari gue Udah Gak ada lagi ya Pertanyaan Soalnya menurut gue Udah sangat cukup Insight dan inputan Yang telah diberikan Oleh teman-teman Dan Mungkin Buat closing statement Dari teman-teman Apa ada yang ingin Disampaikan nih Kepada Teman-teman KM Fautan Lainnya yang Mereka Entah itu Kepungurusan BM Fautan Atau bahkan Mereka diluar dari Kepungurusan BM Fautan Seperti itu Dari Baim Atau dari Alip Oh dari Alip dulu Boleh Dari Alip mungkin Dikit sih Kita sebagai Pembuat ruang Pembuat media Untuk bermakna Buat teman-teman Yang lain Ciptakan makna Teman-teman sendiri Gitu aja sih Dari Baim Kalau dari Baim sendiri Lebih ke tadi sih Ini bukan Pergetakan individual Mas Kang Alfi ya Ini bukan Pergerakan individual Tapi Kita selalu Mengkembanyakan Bahwa Ya kita bersama Untuk Bisa Bermakna Ya kita harus Bersama Dan juga Keterlibatan Kebersamaan Dan juga Kebermanfaatan Kita harus Kalau kita mau Bermakna Kita harus Bersama Oke betul Kalau Alip tadi Menurut Teman-teman sendiri Makna Teman-teman sendiri Berarti Carilah makna Berarti Sama kayak Momen tuh Gak Dicari Tetapi Dijertakan Oke Keren sekali Boleh Beri Aplaus Kepada Teman-teman Dan mungkin Sekian ya Untuk Podcast Lokatara Bermfotan Bermfotan IPB 2023 Dan terima kasih Juga Kepada Kedua orang Hebat Wih orang hebat lagi Oke dari gue Gak ada lagi sih Pertanyaan yang Mau ditanyain dan Diajukan Soalnya Udah sangat Sesuai dengan Apa yang disampaikan Terus dengan Apa yang telah Dilakukan Sejauh ini Dan Dari gue Terima kasih juga ya Kepada Baim Dan kepada Alif Yang telah Menyempatkan Waktu dan Kesempatannya Buat hadir Di Podcast Lokatara 2023 Dan buat Teman-teman Juga Buat teman-teman KM Fautan Atau bahkan Kepada teman-teman KNIPB Sekalipun Stay tuned Di Podcast Lokatara Bermfotan IPB University 2023 Oke Terima kasih ya Kepada Teman-teman Yang telah Menyematkan Waktu dan Kesempatannya Buat hadir Di Lokatalk Pada Pagi hari Menuju Penghujung Siang hari ini Dan gue Selaku host Yang telah Memandu Jalannya Lokatalk Mengucapkan Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dalam penyampaian Dan pemaparan Terakhir Gue ngecapin Terima kasih Dan jangan lupa Stay tuned Terhadap Konten-konten Kabinet Lokatara Buat kedepannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udah